Halo teman-teman, ketemu lagi di channel KGOTAID sambil ngopi, sambil belajar indikator trading forex dan cara penggunaannya bersama Om Arief buat kamu yang ingin belajar trading kami sudah setiakan promo deposit dari brokerak sosial sekitar 30 US buat kamu yang ingin deposit 30 US akan ditambah sekitar 30 US yang linknya itu ada di komentar di bawah tapi sebelumnya juga Om Arief juga sudah menjelaskan bagaimana cara take profit yang tepat di MetaTrader 4 dan linknya bisa dilihat di atas atau di resip video sebelumnya oke kali ini Om Arief akan menjelaskan bagaimana cara pembukaan indikator di MT4 bagaimana Om Arief apa syarat yang dipenuhi untuk menanamkan indikator di MetaTrader 4 ini kita bisa buka dulu brokernya deh, ini Xesio kali ini Om Arief menggunakan broker Xesio seperti di atas milik file kita open data ini kan masih indikator ini masih dibawaan asli dari tempatnya, kemudian kita akan tambahkan indikator ini dari yang Mas Arief terdia kan ya ya yang Mas Arief ya yang saya pakai tapi untuk indikator ini support semua broker atau semua broker ya yang jelas RT4 kalau RT5 tidak support RT5 tidak support tapi ini hanya untuk PC ya sama desktop ya, tidak bisa digunakan di smartphone ya tidak bisa jadi indikator ini hanya untuk digunakan di PC, desktop ataupun laptop ya tidak digunakan pada smartphone karena kita tidak bisa menanamkan MQL4 ya ke dalam aplikasinya tersebut oke kita lanjut Mas Arief ini yang kita pasti oke warna biru oke kita pasti selesai itu kita tutup oke kita tutup oke kita tutup kita tutup kita masuk ke kita buka sekali berarti ditutup terus dijalankan lagi ya iya 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 agar membaca ya membaca ini indikator yang baru kita masukkan ya tadi kan masih kosong ini oke oke ini sekarang indikatornya sudah tambah banyak sudah yang dimasukkan tadi oke ini yang dimasukkan Mas Arief beberapa indikator ini itu kita setting untuk korek dulu ini matau wang matau wang ini kita ini kita centang aja untuk menghilangkan garis-garisnya ini ini sudah hilang garis ya oke kita menggunakan muri untuk matau wang muri 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 kalau untuk matau wang sobat yang di luar sana kalau yang ingin menggunakan disarankan menggunakan 12 muri mat yang tempat ya oke oke kita ketambahin lagi ini jinjak jinjak nah itu fungsinya untuk mengetahui pergerakan pantulan-pantulan market pantulan-pantulan market iya kita tambahkan lagi ini poin jinjak jinjak ini ada bulat nah itu fungsinya betapa kalian itu kemarin ini kalau ada tanda bulat itu bisa akan bisa posisi buy-nya atau sell-nya kalau ketika kita open sell open sell ketika ketemukan ini di kantor yang ini ditutup aja dulu gak apa-apa ditutup dia akan kembali ketika mau tergantung trend kalau mau trend-nya naik jadi ketika sudah dibawa baru buy lagi ketika turun diantin aja dulu nah ketika naik baru sudah dibawa baru kita open buy lagi untuk trade oke terus ini kita ASC ASC sell by short ini ada tanda panahnya oke oke berarti kalau ASC itu untuk menandakan panah kebawah atau turun gitu ya terus trading short trading short trading short ini bergerakannya besar yaitu gerakan besar kita jam 2 sampai jam 9 malam oke rata-rata jika ada trading short trading short ini bergerakannya besar ini kita perhatikan hari Jumat dari jam 2 semuanya 2 semuanya 2 semuanya 2 sampai ke sini jadi bergerakannya bergerakan trend untuk mengetahui bergerakan yang yang besar oke dan ini cara akan terus apalagi yang harus disetting nah ini untuk sementara untuk mata uang terus untuk menentukan kalau kita mau ambil profit atau mengetahui trendnya itu bagaimana membacanya bagaimana itu kita lihat juga H1 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 ya G1 G1 D1 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 jadi akan mengajak di area ini bisa langsung area disini bisa jadi bisa di area ini bisa di area area berarti untuk area itu di garis merah merah kalau garis biru juga itu bisa sel sel kita di 4 karena hari Jumat RL kalau transaksi di area kuning ke kuning kalau di bawah itu di bawah nah baik tapi buat atas perubiannya dibuat di area ini ini dari 3 jadi 8 per 8 tembus atau batal batal di area itu akan kembali naik ke area jadi saya ketika biar kuning-kuning juga itu untuk penggunaan indikator ini sangat bermanfaat banget ya buat pengguna trading baik itu pemula maupun senior ya karena untuk mengetahui tren sama tadi ya kita bayi atau sel yang tepat ya tidak banyak los kita lebih dari yang garis merah itu ya kalau lebih dari merah jadi kalau tersebut dari merah sel jadi akan kita tunggu ke proses area ini jadi ini lapan-lapan coba berapa kali satu dua tiga empat lima enam atau ini kan sudah market hari Jumat ini betul-betul jadi belum tahu ntar ada atau mana ada tahu tapi kalau terlewati bisa juga turun-betulnya gagal lewatin gagal mereka berarti cari pantulan cari pantulan karena disini ada ini bisa panggilan ada dua menyebab antara ini dan ini ya mantul lagi mantul lagi mantul ke atas kan Oke jadi kita makan bisa kalau tarik-tarik juga bisa kalau transaksinya mau profit banyak bentuk aja ini ketika sudah segitiga posisi jadi market semua bentuknya kalau kalau mau banyak profit gunakan sistem segitiga ya segitiga itu kalau bagi 15-nya atau di M5 namang tapi lebih enak di main berapa berapa di kalau kau wangku enaknya di M15 15 lebih enak di M15 ini kelihatannya nih antara garis ini lapan-lapan ini ini lapan-lapan gagal-gagal-gagal-gagal ini dari siksat berarti kalau dia melampaui lapan-lapan secara otomatis kemungkinan itu akan juga ya posisi ya berlanjut naik 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 tapi kalau juga melewati itu lebih cenderung masih turun lagi kembali ke bawah bali arah banyak ke bawah ya itu kalau ada lapan-lapan di bawah 8 per 8 dibawah jadi bisa sel turun tapi nggak harus 8 per 8 memang apa nggak bisa kan 5 per 8 kan ini banyak nih 6 per 6 6 per 8 apa harus 8 per 8 patung jadi kalau mau aman tuh di area perlapan kalau mau transaksi 8 per 8 jadi ketika mau bikin stop loss kalau kita open sale jadi di area di area per 8 ditambah 150 atau 200 150 atau 200 jadi market akan bolak-balik area ini lagi jadi ketika ada di area merah kita sel ini sel dapat logon dapat dikit tapi tetap profit tetap profit yang di dalam jelas mainnya konsisten setelah garis-garis ketika ada garis hijau ini bisa buy oh ya mengingat tadi omarif bilang ini konsisten berarti kalau dia pemakaiannya konsisten profit yang didapet akan justru itu lebih banyak ya pemakaian indikator ini iya akan lebih banyak akan lebih banyak kita open mengharap $10 dalam salah kali Oh sekali open transaksi yang selesai mengharap $10 tapi ketika kita transaksi dengan modal apa posisi yang kecil atau main di lima menit main di mamani itu ambillah segera sekitar 10 pip 10 pip atau lima tim yang jelas ketika profit kita tutup kita tutup kita tutup lebih tutup lebih tapi pemakaian tool ini kalau orangnya konsisten akan membebarkan profit di 20% lebih dari 20% yang dikatakan belajar sama saya, itu rakan-rakan emang lebih bisa sampai juga di atas 100% di hari tapi itu kan nanti tergantung jadi timurnya nafsu jadi yang penting disiplin aja oke mas tarif, sampai disini dulu bagaimana cara setting indikator dan pemakaian indikator untuk market yang euro untuk gold sendiri ini beda lagi untuk gold itu beda sendiri nah, kalau untuk gold itu apa yang harus di setting yang ada pembedakan cuma satu kita cuma jadi tadi ada beberapa tadi kan kita nanti ini bisa kita ganti paper disk kita ganti paper disk ambilannya segini lagi untuk gold nah, kita ambil ready level untuk gold menggunakan ready level ada lagi tool yang dipakai untuk gold ini yang kita tambahkan untuk gold ini dulu yang ready level nah, itu yang pokok untuk gold bisa tambahkan seperti tadi jika yang zigzag ya jika yang zigzag untuk kalau lo lo bisa jika 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 finansi jika 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 masukin jika 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 Anda persa tear saya sih lebih fokus menggunakan muri menggunakan muri tapi kalau untuk gold itu menggunakan 3D level mt4 ya sebelas tapi untuk pembacaan dari apa indikator sendiri sama-sama jadi jadi area garis-garis ini manfaatnya garis ini sangat efektif kalau yang di tadi kan ada 8 per 8 kalau disini apa ini cuma perbedakan garis-garis saja garis-garis jadi ketika garis disini jadi 3 garis ini bisa antara garis ini 3 garis kecil repel jadi ini market akan pulang balik mencoba mencoba dan mencoba terus sampai berhasil atau nanti berubah waktunya jadi otomatis kalau sudah sampai sini kan lebih jenuh jadi kalau gak muat lebih dari tinggi dari ini itu akan kembali turun area ini jadi masih di area garis-garis ini kita contohkan di hari Jumat Maret yang kita lihat satu jamnya satu jam ini ketika ada di sini garis ini sudah tinggul di hari Jumat yang lalu kemarin ini air awal bulan awal bulan jadi ketika orang 4 garis ini pasti market akan kembali kembali akan mencari pantulan dan mencari pantulanya dari sekolah jika lewat ini berarti banyak di area ini lagi kalau lewat ya kalau gak lewat berarti masih bisa di area ini kalau jadi by limit by limit di area ini by limit di sini ini selimit atau disini pasang sel stop ketika tahu berbaik di sini kita bisa pasang sel stop di sini Oh sebabnya disitu ya pasang tp di area ini jika lewat jadi ke sini lagi jadi mainnya di area jika ada aturan 8 perlapan tapi lebih cenderung ke ruangan ruang-ruang dan juga arah apa itu itu jadi teman-teman semua untuk tutorial bagaimana penggunaan dengan indikator baik gold euro bisa apa dapatkan disini dan semoga tutorial ini juga bermanfaat buat temen-temen yang lagi belajar trading ya ya baik itu senior ataupun kompon sebelum saya akhiri tip kali ini buat kamu yang pengen buanget indikator bisa wa omarif yang sudah saya sediakan di komentar apa di kolom keterangan di bawah bolehkan omarif untuk penyebutan wa omarif di di bagian bawah komentar boleh untuk penyebutkan teman-teman ini apakah dia ingin download atau di upload indikator dari omarif ataupun sebaliknya atau bertanya bisa ya bisa bisa oke buat teman-teman yang ingin sharing dengan omarif atau ingin bagaimana cara kedepatan indikator bisa sebut chat atau langsung wa ke omarif yang sudah saya setiakan di komentar di bawah oke jangan-jangan lupa untuk tekan tombol like subscribe dan juga share untuk mendukung channel ini dan sekian terima kasih dari saya sampai ketemu di tutorial berikutnya di channel Gatot ID salam cerita dan salam profit